Pada era ini mungkin di setiap keluarga sudah memiliki setidaknya satu kendaraan pribadi Bahkan menurut data badan pusat statistik sebanyak 133 juta unit beredar di Indonesia guys Angka tersebut tentunya sangat banyak Kendaraan-kendaraan tersebut sebagian besar diproduksi oleh perusahaan Yamaha, Honda, Suzuki, dan Kawasaki Yang berasal dari negara yang sama yaitu Jepang Bersaingan mereka tidak hanya terjadi di pasar Indonesia ataupun Asia Namun juga sampai ke tingkat global guys Tidak heran kalau mereka disebut sebagai Big Four Karena persaingan mereka untuk menjadi produsen kendaraan nomor satu Dan keempat produsen asal Jepang yang kerap disebut Big Four itu saling bersaing di beragam segmen Mulai dari segmen skutik, naked bike, dual purpose, hingga super bike guys Persaingan ini sebenarnya sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu Lantas dari Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki Siapa yang lebih dulu menghadirkan sepeda motor dan siapakah pendiru berikutnya? Dan pernahkah kalian berpikir mengenai sejarah setiap perusahaan besar tersebut? Mengapa mereka bisa tercipta? Bahkan hingga bisa mencapai persaingan tingkat global? Tentu saja kali ini Wekiwek akan membahas mengenai sejarah empat rangsasa otomotif asal Jepang Namun sebelum lanjut, jika teman-teman suka dengan sejarah, lifestyle, dan hal lulik terkini Tidak ada salahnya untuk subscribe channel ini Dan beri warna biru pada tombol like di bawah Selamat menonton! Yang pertama yaitu perusahaan Kawasaki Walaupun lahir pada 1962 Kawasaki sebenarnya merupakan yang tertua di antara empat rangsasa tersebut Dan mengapa demikian? Kebanyakan dari kalian pasti lebih mengenal Kawasaki sebagai merek motor guys Namun tahukah kalian kalau sejatinya kisah Kawasaki dimulai pada 1878 Ketika pendiri Kawasaki yaitu Shojo Kawasaki Membuka CPYard untuk membangun kapal laut Yap, awalnya Kawasaki tidak langsung membuat sepeda motor sebagai produk utama mereka Namun sebuah kapal laut guys Karena pabrikan ini merupakan anak dari Kawasaki Heavy Industries Yang kala itu merupakan perusahaan pembuat kapal terbesar di Jepang Dan didirikan oleh Shojo Kawasaki pada tahun 1878 Pasca Perang Dunia II, Kawasaki membuat motor 2 tak 60cc dan 150cc Serta 4 tak dengan 250cc Dan mengadopsi teknologi dari BMW guys Barulah pada tahun 1954 Mereka memproduksi motor secara utuh di Meihatsu, Jepang Tapi mereka menciptakan sebuah skuter yang kalah saing dengan dua rivalnya Yang ini Fuji Rabbit dan Mitsubishi Silver Pigeon Akhirnya tahun 1962 Kawasaki merilis motor pertamanya Yaitu Kawasaki Meguru B8 125cc Meguru sebenarnya adalah salah satu pabrikan motor di Jepang kala itu Dan terbilang sukses Lantaran sempat digunakan sebagai kenaraan militer guys Melihat kondisi pasar yang baik Kawasaki akhirnya membeli Meguru secara penuh Di akhir 1964 Dan lama kemudian lahirlah Kawasaki Meguru 250 SG Berselang setahun meluncur juga Kawasaki Meguru 500 Yang usianya cenderung lebih pendek guys Diproduksi pada tahun 1965 Sampai 1966 Dan dari sana Kawasaki masih berjaya sampai sekarang Pabrikan berikutnya yaitu Yamaha Dialer motor yang tersebar hampir di seluruh pelosok Indonesia Pernahkah kalian bertanya bagaimana mungkin produk Yamaha Yang lebih kalian kenal sebagai merek motor Namun juga sebagai merek gitar Itu karena Yamaha memiliki sejarah yang berbeda jauh dengan Kawasaki guys Perusahaan yang didirikan oleh Torakusu Yamaha Pada tahun 1887 itu Justru awalnya terlahir sebagai perusahaan piano organ Dan terus berkembang hingga saat ini Di tengah perjalanannya berdirilah Yamaha Motor Corp Yang terpisah dengan Yamaha Corp Nippon Gaki Namun berada di bawah naungan Yamaha Corporation Dan sebenarnya Pabrikan berlogo Garput ala ini Cukup lama dalam mengembangkan motornya guys Yamaha memperkenalkan motor pertamanya Pada tahun 1955 Yaitu Yamaha YA1 Naiker bike ini Sebenarnya terinspirasi dari salah satu produk DKW Pabrikan Jerman yang terkenal kala itu Yakni DKW RT 125 Meski baru dirilis Yamaha YA1 langsung digeber Dalam ajang balap Mount Fuji Asian Race Dan Asama Highland Race Menariknya naiker bike ini berhasil tenar Akibat melaih juara di kedua ajang tersebut Dan mendapat julukan Atta Kumbo Atau Capu Merah Dan hingga hari ini Perusahaan Yamaha masih tetap berkembang Dengan sepeda motornya Begitu juga dengan alat-alat musiknya guys Berikutnya yaitu Suzuki Perusahaan ini pertama kali didirikan Pada tahun 1909 Oleh Michio Suzuki Pabrikan ini terlahir sebagai perusahaan tenun Dengan nama Suzuki Lomborx Di Hamamatsu Jepang Dan langkah awal mereka masuk ke dunia otomotif Terbilang cukup unik guys Shinzo Suzuki Atau anak dari Michio Suzuki Memiliki ide untuk menempelkan mesin ke sepeda gayung Dan mengubahnya menjadi sepeda motor Akhirnya terciptalah mesin pertamanya Di tahun 1952 Bernama Power Free Diamond Free pada tahun 1953 Dan disusul Mini Free Setahun setelahnya guys Sepeda motor pertama Suzuki Yang bernama Suzuki Koleda Shio Justru baru meluncur pada tahun 1954 Maker bike ini Berbekal mesin 4 tak Dengan 1 silinder dan 90 cc Hanya saja usianya tidak terlalu panjang Lantaran tahun 1955 Meluncur Suzuki Koleda 1955 Yang bermesin 125 cc guys Munculnya Suzuki Koleda 125 Tak terlepas dari aturan lalu lintas di Jepang Pada tahun 1955 Pemerintah di Jepang Mewazibkan SIM Untuk mengendarai motor 90 cc Padahal sebelumnya Tidak diwazibkan guys Hal ini yang membuat Naked bike tersebut lahir Serta turunnya penjualan Suzuki Koleda CEO Yang terakhir Yaitu Honda Bisa dibilang Honda adalah Pabrikan termuda diantara Big 4 Karena baru didirikan Pada tahun 1948 Oleh Shoe Shiro Honda Shoe Shiro Honda Adalah putra seorang Pandai besi di sebuah desa Didekat gunung Fuji Yang mendirikan pabrikan Honda Sebenarnya pabrikan ini Telah berdiri di Mikawa Sejak 1937 Namun hanya membuat cincin piston Untuk mesin-mesin Toyota guys Secara resmi Honda Motor Company Berdiri tahun 1948 Dan langsung fokus Ke dunia otomotif Seperti Suzuki Shoe Shiro Shoe Shiro awalnya Menempelkan mesin motor Dua tak Yang ia ciptakan Dari sisa-sisa perang Lalu ditempelkan Ke sepeda guys Setahun setelah berdiri Honda pun merilis Motor pertamanya Yaitu Honda D-Type Huruf D tersebut Mewakili kata Dream atau mimpi Yang berarti Keinginan Shoe Shiro Honda Untuk membawa perusahaannya Menjadi salah satu Pabrikan terbaik Dan terbesar di dunia Secara spesifik Honda D-Type Mengusung mesin Satu silinder Empat tak Bertenaga 98cc Dengan kecepatan Maksimum Sekitar 80 km Per jam Berselang 10 tahun kemudian Tepatnya 11 Juni 1959 Honda untuk Pertama kalinya Mengekspor produknya Ke Amerika Serikat Sekaligus Membuka Pabriknya Di sana guys Dan hingga saat ini Honda adalah Perusahaan otomotif Yang cukup sukses Dengan mengusung Kenaraan-kenaraan Barunya Itulah sejarah Dari 4 perusahaan Otomotif Yang terbesar Di Jepang Yang dikenal Dengan nama Big Four Dengan memiliki Sejarah yang unik Manakah merek motor Favorit kalian Tulis pendapat teman-teman Di kolom komentar Video ini Dan jika teman-teman Suka dengan lifestyle Atau hal-hal unik Terkini Tidak ada selanjutnya Subscribe channel ini Dan beri warna biru Pada tombol like Di bawah Terima kasih Tidak ada selanjutnya Tidak ada selanjutnya Tidak ada selanjutnya